Intro Sahabat TVMU yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita Perjalanan Hijrah Kaum Muslimin ke Kota Madinah Iyas adalah salah satu sahabat yang dihalang-halangi Oleh kaum Quraysh atau Kafir Quraysh Untuk berhijrah ke Kota Madinah Umar berkata kepada Iyas Wahai Iyas demi Allah Wallahi jika mereka hendak memperdayaimu Agar engkau meninggalkan ajaran Islam Agar engkau meninggalkan agamamu Maka hindarilah mereka Demi Allah jika ibumu sudah tersiksa oleh kutu Tentu dia akan menyisir rembutnya Dan jika tidak tahan terbakar oleh panasnya terik matahari Pasti dia pun akan berteduh Sahabat TVMU yang berbahagia Namun Iyas memutuskan untuk kembali ke Kota Makkah bersama Abu Jahal dan Haris Agar ibunya menghentikan nazarnya Maka Umar berkata kepadanya Kalau memang itu pilihanmu Iyas Agar ketika nanti kaumnya atau kaum musyrikin yang berada di Kota Makkah ingin membahayakan Atau ingin mencelakai daripada Iyas tersebut Maka Iyas pun disuruh untuk lari kabur Dengan menggunakan onta yang diberikan oleh sahabat Umar Sahabat TVMU yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jadilah Iyas pergi bersama keduanya Keduanya siapa? Yaitu Abu Jahal dan Haris Menuju Kota Makkah Setelah melakukan perjalanan yang begitu lama Lalu Abu Jahal berkata Wahai Iyas Wahai Iyas Sesungguhnya onta ku sangatlah letih Wahai Kepunakanku Ternyata Iyas ini adalah termasuk Kepunakan daripada Abu Jahal Wahai Kepunakanku Demi Allah sesungguhnya onta ku ini sudah kepayahan Sudah kesulitan Tidak sanggup berjalan lagi Karena memang perjalannya sangat jauh Apakah engkau sudi memboncengkanku di atas punggung ontamu Demikian perkataan daripada Abu Jahal dan Haris Abu Jahal kepada Iyas Kemudian Iyas pun menjawab Boleh jawab Iyas Maka ontanya Kemudian lalu Abu Jahal naik Abu Jahal naik bersama onta Iyas Dan kemudian Abu Jahal duduk di belakang Iyas Seketika itu ketika Abu Jahal sudah naik di atas punggung ontanya Iyas Kemudian Iyas pun didekap Lalu Abu Jahal dan Haris mengikatnya Mereka masuk ke Mekah pada siang hari Lalu Abu Jahal dan Haris berseru Wahai penduduk Mekah Berbuatlah terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian Seperti yang kalian perbuat saat ini Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Dari sejarah perjalanan Iyas Bagaimana dia dihalang-halangi Untuk tidak bisa berhijrah ke kota Madinah Bersama sahabat-sahabatnya yang lain Kemudian Iyas pun didekap Disekap dan kemudian Dia Dijadikan sebagai contoh Bagi kaum-kaum yang lain Inilah perjalanan sekelumit daripada sejarah Iyas sahabat Rasulullah SAW Yang ingin berjalan Berhijrah ke kota Madinah Dari kota Mekah Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Tiga gambaran tentang apa Yang dilakukan oleh orang-orang Quraish Bagaimana berusaha menghalang-halangi kaum muslimin Untuk melakukan hijrah Dari kota Mekah ke kota Madinah Sekalipun begitu secara periodik Orang-orang muslim Bisa berhijrah Dua bulan lebih Beberapa hari setelah Baik anak khabah Tak seorang pun dari orang-orang mu'min Yang tersisa di kota Mekah Kecuali hanya Rasulullah SAW Dan juga Abu Bakar Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang memang diperintahkan Oleh Allah SWT Untuk tinggal di kota Mekah Dan berhijrah setelahnya Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Ada pula beberapa orang yang lain Yang ditahan oleh orang-orang kaum musyrikin Secara paksa di kota Mekah Sementara beliau sudah menyiapkan Segala-galanya sambil menunggu Perintah Allah SWT Kapan saatnya untuk pergi dari kota Mekah Yaitu seperti Rasulullah SAW Dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu Dalam Al-Bukhari merawatkan dari Aisyah Dia berkata Bahawasanya Rasulullah SAW Bersabda Kepada orang-orang kaum muslimin Kepada kaum muslimin Di saat itu Sesungguhnya telah diperlihatkan kepada aku Tempat tujuan hijrah kalian Yang memiliki kebun kurma Yang terletak diantara Dua dataran yang subur Kemudian mereka pun bersama-sama Berhijrah ke kota Madinah Orang-orang muslim yang dulu hijrah ke Habasyah Juga kembali berhijrah ke kota Madinah Setelah Abu Bakar Sudah bersiap-siap untuk Berangkat ke kota Madinah Beliau bersabda Kepadanya Tundalah keberangkatanmu Karena aku Masih menunggu izin bagiku Demi Bapakku Menjadi taruhannya Apakah dalam kondisi seperti ini Engkau masih hendak menunggu izin Tanya Abu Bakar Beliau menjawab Rasulullah SAW menjawab Maka Abu Bakar menunda keberangkatannya Untuk Menemani Rasulullah SAW Dia harus memberi makan Dua ekor ontanya Dan kemudian mengurusnya Selama empat bulan Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar As-Siddiq Menahan hijrahnya Menahan hijrahnya Untuk berangkat ke kota Madinah Kenapa? Karena dia ingin menemani Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Hijrahnya belakangan setelah Kau muslimin Pergi berhijrah Secara Keseluruhan Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Setelah orang-orang Musyrik mengetahui Para sahabat Rasulullah SAW Pergi meninggalkan Kota Mekah Dengan memboyong Seluruh keluarganya Anak-anaknya Dan juga Harta-harta Bendanya Mereka bergabung Dengan Aus dan Khajraj Di kota Madinah Sulit digambarkan Bagaimana Kekhawatiran Dan kegundahan Yang menghantui Menghantui Kemuslimin Di saat itu Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Ketika Ketika kaum muslimin Telah sampai Di kota Madinah Kaum kafir Quraish Tidak berhenti Sampai disitu saja Mereka ingin Mempersiapkan Bagaimana Kaum muslimin Yang telah Berhijrah Di kota Madinah Mereka Tidak nyaman Dan tidak Tentram Tinggal disana Inilah upaya Yang digoncarkan Yang akan dilancarkan Oleh kaum musyrikin Di saat itu Kepada kaum muslimin Yang telah berhijrah Di kota Madinah Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah SWT Demikian Kajian sirah nabawiyah Kita pada Kali ini Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bermanfaat Buat kita semuanya Terima kasih Atas segala perhatian Dan mohon maaf Jika ada kekeliruan Billahi Fisa Bilil Hak Fasta Bikul Khayrat